Intro Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarca Kelanjutan dari kisah pelangi di langit Singasari Yang telah kami tayangkan sebelumnya Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa Dengan judul Barah di atas Singasana Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada bagian yang pertama Dengan episode Putra Mahkota Sahabat Permata TV yang tercinta Saat ini kita sampai pada seri yang ke-61 Selamat Menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya Meskipun wajahnya menjadi merah Ketika ia berpaling memandang wajah kedua pengawalnya berganti-ganti Dilihatnya wajah-wajah itu pun menjadi tegang Kita kembali Desis Toh Joyo Memandangi bunga arum dalut di tangannya Hanya gadis-gadis dan perempuan-perempuan sajalah yang senang bermain dengan bunga Tetapi seorang laki-laki sepantasnya bermain dengan pedang Sambung Toh Joyo Sambung Toh Joyo Anusa Pati mengatukan giginya rapat-rapat Tetapi ia masih tetap berusaha untuk membatasi diri Betapapun terasa dadanya seakan-akan pecah Atau barangkali bunga yang Kakanda petik itu untuk kekasih Bertanya Toh Joyo pula Anusa Pati masih tetap berdiam diri Toh Joyo tertawa tertahan-tahan Katanya Tetapi Kakanda Anusa Pati Pantas berjalan melenggang sambil menjinjing bunga Bukan pedang Yah Akhirnya Anusa Pati menyahut Aku lebih suka membawa bunga daripada membawa pedang Itu tidak pantas bagi seorang laki-laki Aku tidak menghiraukannya Pantas atau tidak pantas Aku senang pada bunga Itulah Wajah Toh Joyo tiba-tiba berkerut Tetapi ia masih berkata Apalagi seorang putra mahkota Justru karena seorang putra mahkota Kenapa? Bunga dapat mengucapkan apa saja Sukacita, duka, kenangan, dan kepahlawanan Toh Joyo menarik nafas dalam-dalam Sedang pedang hanya memiliki satu arti Kekerasan Toh Joyo tidak menjawab lagi Dengan serta merta ia melangkah meninggalkan Anusa Pati Yang masih berdiri di tempatnya sambil mengeram Anak Cengeng Sepantasnya ia tidak menyebut dirinya seorang laki-laki Ia adalah seorang perempuan Cengeng Pengawalnya tidak menyahut Mereka berjalan meloncat-loncat di belakang Toh Joyo yang berjalan semakin cepat Setelah Toh Joyo hilang di balik regol dinding yang memisahkan kedua bagian istana Singasari Maka Anusa Pati pun kembali pula kebangsalnya Wajahnya menjadi suram dan angan-angannya Seakan-akan terbang berputaran tidak menentu Mbanya yang melayannya seperti anak sendiri Memandang wajah yang suram itu dengan hati yang berdebar-debar Meskipun wajah Anusa Pati hampir selalu suram Namun di hari-hari terakhir ini Putra mahkota itu tampaknya menjadi semakin suram Meskipun demikian Mban pemomongnya itu tidak bertanya Ia sudah terlampau sering bertanya Namun jawabannya tidak pernah meyakinkannya Bahkan justru setiap kali putra mahkota itulah Yang ganti bertanya kepadanya Mban, siapakah aku ini sebenarnya? Dan ia selalu menjawab Tuanku adalah putra Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi Maharaja yang kini bertahta di atas Singasana Singasari Tetapi jawaban itu tidak pernah memuaskan putra mahkota itu Bahkan kadang-kadang terloncat dari bibirnya Kenapa sikap Ayah Anda Sri Rajasa Terhadapku terlampau berbeda dengan sikap Ayah Anda kepada adik-adikku? Tuanku itu hanyalah sekedar bayangan yang tuanku anyam sendiri Tentu Ayah Anda Sri Rajasa tidak akan membedakan siapakah tuanku Dan siapakah putra-putra yang lain Tetapi sangat terasa Mungkin karena tuanku lahir dari tuanku Permaisuri Tuanku Sri Rajasa ingin bersikap bersungguh-sungguh terhadap tuanku Sebagai seorang putra mahkota yang telak akan menjadi seorang raja Sesungguhnya terbalik dari apa yang kau katakan Mban? Jangan membiarkan diri tuanku hanyut Dalam arus angan-angan yang sesat Tuanku adalah momongan hamba sejak tuanku kecil Hamba mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap tuanku Juga hamba berharap Bahwa tuanku bukanlah seorang pemimpin yang hidup di dalam alam yang mengambang Anusa Pati selalu menarik nafas dalam-dalam Kemudian menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam biliknya Karena itu Mban pemomongnya pun menjadi sangat berprihatin Ia sadar bahwa Ibunda Permaisuri pun sangat berprihatin pula Terhadap putra mahkota yang sangat berasa ini Tetapi Mban itu tidak dapat ingkar kepada diri sendiri Ia tahu dengan pasti Bahwa memang sikap serira jasa terhadap putra mahkota Agak berbeda dengan sikap serira jasa terhadap Toh Joyo Putra yang lahir dari Gen Umang Yang memang mempunyai darah yang agak panas Dan Mban itu pun tahu Tahu dengan pasti Bahwa Anusa Pati bukanlah putra serira jasa Karena Anusa Pati sudah ada di dalam kandungan Sejak serira jasa kawin dengan Gendedes Permaisuri Tunggul Amatung Tetapi sudah tentu Mban itu seperti semua orang di dalam istana ini Tidak akan dapat mengatakan siapakah sebenarnya Anusa Pati itu Dan kenapa sikap ayah anda serira jasa Berbeda terhadapnya daripada adik-adiknya Namun sampai kapan Rahasia ini tetap tersembunyi bagi putra mahkota Pertanyaan itulah yang selalu mengganggu hati Mban itu Juga kali ini Putra mahkota itu Kembali dari taman dengan wajah yang muram Meskipun ia membawa bunga di tangannya Ternyata bunga itu Diletakkannya begitu saja di atas banci kayu di sudut ruangan Sedang ia sendiri Langsung masuk ke dalam biliknya Dalam badak itu Sumekar yang masih ada di dalam taman menjadi semakin berdebar-debar Semakin lama Anusa Pati pasti menjadi semakin jemuh Menghadapi keadaannya yang sama sekali tidak menyenangkannya Ia memerlukan seorang kawan Katanya di dalam hati Agaknya Ibunda Permaisuri pun tidak begitu terbuka terhadapnya Tetapi kawan bagian Anusa Pati Seharusnya dapat membuat tidak lagi selalu dilanda oleh kegelisahan Kawan yang lembut Yang dapat mengisi kekosongan hatinya Bukan kawan yang sekedar dapat mengawannya berlatih Yang dapat memberikan beberapa petunjuk dan nasihat Atau mungkin sedikit menenangkan ketegangan Namun tidak dapat mendinginkan para Yang selalu menyala di dalam dadanya Putra mahkota Memerlukan seorang gadis yang dapat mengerti tentang dirinya Berkata Sumekar kepada diri sendiri Tetapi sudah tentu Sumekar tidak dapat berbuat apa-apa Gadis bagi putra mahkota Bukannya sesuatu yang begitu saja dapat diambil menurut keinginan sendiri Atau orang-orang yang dekat dengannya Tetapi seorang istri bagi putra mahkota Akan ditentukan oleh ayah Anda Baginda Dan pendapat beberapa orang pemimpin kerajaan Karena istri putra mahkota itu Kelak akan menjadi permaisuri Berbeda bagi seorang raja yang akan mengambil permaisurinya sendiri Ia mempunyai wawonan dan kekuasaan Apalagi apabila ia sudah cukup matang Sikapnya dan umurnya Tetapi tidak bagian musabati Ia masih terlalu mudah untuk menentukan hari depannya sendiri Apalagi ia masih seorang putra mahkota Meskipun demikian Ada baiknya Aku mulai berbuat sesuatu untuk menuju ke arah itu Berkata Sumekar di dalam hatinya Aku menunggu kakang Maisa Agni Kalau ia setuju Maka aku akan segera berbuat sesuatu Mungkin membujuk putra mahkota Mungkin berbicara dengan embanya Dan bahkan Apabila mungkin menyampaikannya kepada tuanku permaisuri Bagaimanapun caranya Tetapi sebelum sampai ke saat yang demikian Aku harus berusaha mengendalikannya Demikianlah Ketika Sumekar mendapat kesempatan bertemu dengan Anno Sabati Maka ia pun segera menyampaikan perasaannya itu Tuanku Katanya Hamba mendengar percakapan tuanku Dengan tuanku toh joyo Anno Sabati mengerutkan keningnya Hamba menjadi berdebar-debar karenanya Anno Sabati menarik nafas dalam-dalam Katanya Aku terlampau sulit untuk mengendalikan diri paman Setiap kali aku harus menekan perasaan betapapun sakitnya Aku merasa Bahwa pada suatu ketika Dadaku akan pecah karenanya Hamba mengerti tuanku Tetapi ini Adalah suatu pendadaran bagi tuanku Apakah tuanku dapat mengatasi kesulitan yang timbul Di dalam diri tuanku atau tidak Anno Sabati tidak menjawab Sudah sekian lamanya Tuanku berhasil menyembunyikan diri di dalam istana ini Sebagai seorang putra mahkota yang cengeng Bodoh dan lemah Bukankah dengan demikian Tuanku juga harus menekan perasaan Kenapa tiba-tiba saja Tuanku tidak mampu lagi berbuat demikian Dadah ini bagikan sebuah tempayan Jawab Anno Sabati Setitik-titik air akan dapat tertampung di dalamnya Tetapi pada suatu saat Tempayan itu akan penuh Setiap tetes akan segera tertumpah kembali Tuanku harus berdada selapang lautan Sahut Sumekar Lautan yang dapat menampung air dari segala arus sungai Hujan Dan bahkan perahara yang terjun dari langit Yang seakan-akan terbuka sekalipun Itu sama sekali bukan suatu kelemahan Suatu ketika Lautan itu Akan dapat menelan gunung dan daratan Anno Sabati menarik nafas Dalam-dalam Dalam sekali Tuanku Berkata Sumekar pula Sebenarnya lah Hamba selalu berdebar-debar Melihat setiap pertemuan Tuanku Dengan adinda Tuanku itu Kalau Tuanku masih sudi mendengarkan Hamba Hamba mengharap Tuanku masih tetap mengekang diri Mungkin setahun lagi Dua tahun Atau bahkan sepuluh tahun Anno Sabati menundukkan kepalanya Apakah Tuanku pernah mendengar Cerita dari Kakang Mahesa Agni Ketika ia berada di sarang orang yang bernama Kebusinden Anno Sabati menggelengkan kepalanya Hamba pernah mendengar Baik dari Kakang Mahesa Agni sendiri Maupun dari Kakang Kuda Sempanah Tentang Paman Mahesa Agni Bertanya Anno Sabati Iya Anno Sabati mengeretkan keningnya Aku ingin mendengarnya Paman Sumekar pun kemudian menceritakan dengan singkat Apa yang pernah dialami oleh Mahesa Agni Hinaan dan tekanan lahir dan batin Tubuhnya selalu disakiti Dan terlebih-lebih lagi hatinya Tetapi Kakang Mahesa Agni bertahan Berkata Sumekar Kemudian Anno Sabati menarik nafas sekali lagi Seolah-olah dadanya telah menjadi semakin sesak Namun cerita itu Merupakan sebuah gambaran yang nyata baginya Untuk mencapai sebuah cita-cita Kadang-kadang harus ditempuh jalan yang jauh dan sulit Tetapi akhirnya Kakang Mahesa Agni dapat keluar dari neraka itu Atas hasil perjuangannya Gurunya sama sekali tidak ikut secara langsung Melepaskannya dari belenggu kebu sindet Juga Empu Soto Tidak berbuat apa-apa Ketika Kakang Mahesa Agni bertempur mati-matian Melawan kebu sindet Sehingga kebu sindet hilang ditelan oleh buaya-buaya kerdil Yang selama itu telah menjaga kerajaannya Anusabati menganggukkan kepalanya Aku mengerti Demikianlah Tuhanku Apabila Tuhanku terlanjur selangkah Maka Tuhanku tidak akan dapat surut kembali Tuhanku akan menjadi semakin jauh terdorong ke dalam keadaan yang tidak akan dapat Tuhanku hindari Sehingga akhirnya Tuhanku akan dapat mengulangi kesalahan Tuhanku terhadap prajurit yang ditelanjurang itu Iya Aku menyadari Kalau begitu Tuhanku harus bertahan sekuat-kuatnya Anusabati tidak segera menjawab Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam Terbayang sekilas di kepalanya Tubuh prajurit yang terbucur mati Di dalam jurang itu Ketika itu ia memang tidak dapat menentukan pilihan Meskipun ia tidak sengaja membunuhnya Tetapi apa jadinya kalau prajurit pelatihnya itu Tidak mati di dalam jurang itu Ia pasti akan bercerita tentang dirinya Tentang kemampuannya Dan tentang kepergiannya ke jurang itu Kemudian Ayahanda Sri Rajasa Pasti akan memaksanya untuk mengaku Siapa saja yang terlibat dengan dirinya Dan ia terpaksa menyebut nama-nama Mahesa Agni dan Sumekar Juru Taman yang baru itu Nah tuanku Berkata Sumekar Kemudian Hamba mengharap ketabahan hati tuanku Demi hari-hari depan yang masih sangat panjang Demikianlah Maka Anusapati kemudian Untuk beberapa saat merenungi kata-kata Sumekar itu Sumekar yang kemudian meninggalkannya Meninggalkannya seorang diri Supaya tidak ada orang lain yang mencurigainya Apabila mereka terlampau sering bertemu Dan berbicara terlampau panjang Namun apa yang dicemaskan Sumekar itu Meskipun tidak terlampau jauh Segera terjadi Agaknya Toh Joyo menceritakan semuanya yang dikatakan oleh Anusapati Kepada Ayahanda Seri Rajasa Sehingga Anusapati itu pun Telah dipanggil menghadap Mudah-mudahan aku dapat menahan diri Katanya di dalam hati Apalagi di hadapan Ayahanda Beginda Tuanku Seri Rajasa menunggu Tuanku Putra Mahkota sebelum senjah Berkata prajurit yang diperintahkan oleh Seri Rajasa Memanggil Anusapati Sampaikan kepada Ayahanda Beginda Bahwa Putra Mahkota akan menghadap Sesaat sebelum senjah Jawab Anusapati Meskipun dadanya menjadi berdebar-debar Tetapi ia mencoba untuk menyabut wajahnya dengan sebuah senyuman Hamba Tuanku Berkata prajurit itu Perkenankanlah hamba Untuk menyampaikannya kepada Tuanku Seri Rajasa Iya Prajurit itu pun kemudian mohon diri Sepeninggal prajurit itu Anusapati menjadi gelisah Ia sadar bahwa Ayahanda Seri Rajasa Pasti akan menanyakan kenapa ia bersikap begitu kasar terhadap adiknya Tetapi Seri Rajasa Tidak akan pernah menanyakan hal yang serupa kepada Toh Joyo Sesaat sebelum menghadap Anusapati menjadi ragu-ragu Apakah ia akan menghadapi Bunda Permaisuri dahulu Dan menyampaikan masalah itu Ataukah tidak Tidak Ia menggeram Aku adalah seorang laki-laki Aku tidak akan mencari sandaran kepada siapapun juga Aku akan menghadapi semua masalahku sendiri Namun demikian Ketika Sumekar menyeram bunga-bunga di halaman bangsalnya Ia menemuinya dan mengatakannya Aku dipanggil oleh Ayahanda Seri Rajasa Ada persoalan yang penting barangkali Tuanku Mungkin Adinda Toh Joyo Telah menyampaikan perselisian kami itu kepada Ayahanda Seri Rajasa Seperti setiap kali kami berselisih Maka akulah yang akan mendapat marah dari Ayahanda Tuanku Sahut Sumekar Itu merupakan ujian bagi keprihatinan Tuanku Tuanku harus tetap berusaha menahan diri Apapun yang akan terjadi Dan apapun yang akan dikatakan oleh Ayahanda Seri Rajasa Anusapati menganggupkan kepalanya Apakah aku harus menghadap Ibunda lebih dahulu? Jangan Tuanku Ini hanya akan menambah Ibunda semakin berwajah muram Anusapati menganggup-anggupkan kepalanya Ia menjadi semakin yakin bahwa memang seharusnya Ia tidak bersandar kepada siapapun juga Apalagi ibunya yang mudah sekali tersentuh hatinya Demikianlah ketika tiba saatnya Anusapati pun dengan berdebar-debar telah pergi menghadap Ayahanda Seri Rajasa Di bangsal agung hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melangkah semakin dekat dengan tangga Ayahanda pasti akan marah Desisnya perlahan-lahan sekali Namun Anusapati masih merasakan betapa angin senja yang sejuk mengusap keningnya yang basah oleh keringat itu Sekali Anusapati menengadakan kepalanya Dilihatnya kelelawar satu-satu mulai peterbangan di langit yang biru bersih Cahaya kemerah-merahan yang terakhir masih juga menyangkut di ujung pohon kelapa Yang tinggi di halaman belakang istana Langkah Anusapati menjadi semakin lambat Di bawah tangga ia menjadi ragu-ragu sejenak Dipandangnya dua orang prajurit yang bertugas di sebelah-menyebelah pintu bangsal agung Tetapi langkahnya tertekut Ketika ia mendengar dari salah seorang prajurit itu Bahwa Ayahanda justru berada di serampi belakang bangsal itu Kenapa di serampi? Entahlah tuanku Tetapi agaknya udara memang terlampau panas Tuanku Sri Rajasa memang sering berada di serampi belakang dari bangsal ini Dengan siapa? Sendiri Baru saja tuanku Tohjoyo juga menghadap di serampi belakang Anusapati menjadi semakin berdebar-debar Silahkanlah masuk Dan langsung pergi ke serampi belakang Aku akan lewat di longkangan sebelah Kedua prajurit itu mengerutkan keninya Biarlah aku akan lewat samping Dan Anusapati pun tidak memasuki bangsal itu Tetapi ia melingkarinya Lewat longkangan sebelah dan langsung sampai ke serampi di belakang bangsal itu Dilihatnya di dalam keremangan cahaya pelita yang redup Ayah Anda Sri Rajasa Duduk di atas sehulei tikar yang tebal Yang terbuat dari anyaman sabut kelapa bersulam benang-benang kapuk yang berwarna-warni Tiba-tiba langkah Anusapati tertekun sejenak Ia menjadi ragu-ragu Apa saja yang akan dikatakan oleh Ayah Anda Sri Rajasa kepadanya Tetapi ia tidak dapat surut Ia harus menghadap karena Ayah Anda Sri Rajasa Memang memanggilnya Sebelum senja Dan kini senja sudah mencekam langit dan bahkan seluruh kerajaan singa sari yang besar itu Betapapun beratnya Anusapati telah melangkahkan kakinya maju ke depan mendekati Ayah Anda Sri Rajasa Yang sedang duduk seorang diri di serampi sambil mengusap dakunya Semakin dekat Anusapati menjadi semakin berdebar-debar Ayah Anda Sri Rajasa agaknya sama sekali tidak mengetahui kedatangannya Karena ia masih saja duduk memandang kekejauhan Beberapa langkah dari serampi itu Anusapati berhenti Keringat dingin telah mengalir di seluruh tubuhnya Ayah Anda Sri Rajasa sama sekali belum berpaling kepadanya Anusapati yang menjadi agak kebingungan itu Tiba-tiba telah terbatuk-batuk perlahan-lahan Perlahan-lahan sekali Ternyata suaranya seolah-olah telah membangunkan Sri Rajasa Perlahan-lahan ia berpaling memandang Anusapati yang masih berdiri Di dalam bayangan yang samar-samar Sejenak Sri Rajasa memandanginya Namun kemudian pandangan matanya telah terlempar kembali ke kejauhan Tanpa menghiraukan lagi Anusapati Bahkan kemudian seolah-olah Sri Rajasa itu acuh tidak acuh saja Atas kehadiran putra mahkota itu Anusapati masih berdiri sejenak Dalam kebingungan Keringatnya semakin banyak mengalir membasahi kulitnya Apalagi ketika dilihatnya Sri Rajasa Agaknya menjadi acuh tidak acuh saja Meskipun ia telah mengetahui kehadirannya Namun ia sama sekali tidak menyapanya Apalagi mempersilahkannya Anusapati tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukannya Karena itu kakinya justru menjadi gemetar Dan jantungnya berdebaran semakin cepat Dengan mata yang hampir tidak berkedip Dipandanginya saja wajah ayah anda Sri Rajasa Yang sedang menatap ke dalam keremangan cahaya senja Seolah-olah ingin memandangi satu-satu Cahaya yang kemerah-merahan Lenyap ditelan oleh gelapnya malam yang turun perlahan-lahan Namun akhirnya Anusapati menemukan kepribadiannya Tiba-tiba saja ia sadar bahwa ia adalah putra mahkota Yang sedang menghadap ayah anda Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi Putra mahkota dari suatu kerajaan yang besar Yang telah akan menggantikan kedudukan ayah anda Menjadi seorang raja yang menguasai daerah yang besar pula Karena itu maka tumbuhlah ketabahan di dalam dadanya Untuk menyesuaikan dirinya dengan kedudukannya itu Dengan demikian maka Anusapati pun melangkah semakin dekat Perlahan-lahan ia pun kemudian duduk bersilah Di atas lantai di sisi ayah anda Sri Rajasa Yang masih tidak menghiraukannya sama sekali Tetapi Anusapati sudah tidak gemetar lagi Kini ia justru telah menjadi tenang Perlahan-lahan ia beringsut maju mendekati ayah anda Sri Rajasa Setelah ia duduk selangkah di samping ayah anda Maka Anusapati itu pun berkata Ampun ayah anda Bukankah ayah anda berkenan memanggil hamba Untuk menghadap sebelum senda Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam Perlahan-lahan ia berpaling dan berkata Sambil menarik nafas dalam-dalam Aku menunggu sikapmu ini Aku bangga bahwa kau mempunyai keberanian Aku sudah berniat untuk memarahimu Bahkan menghukumu kalau ternyata kau seorang pengecut Buat apa aku mempunyai seorang putra mahkota Yang hatinya sekecil kelincih Yang hanya berani terbatuk-batuk Tanpa mengatakan sepatah katapun Anusapati tidak menyahut Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam Ia kini menjadi berdebar-debar kembali Anusapati Panggil Sri Rajasa Hamba Ayahanda Sahut Anusapati Gemetar Aku memang memanggilmu Dan kau sudah berani menghadap aku seorang diri Itu sudah mengurangi kesalahanmu yang manapun juga Apalagi sikapmu yang baru saja kau lakukan Kemarahanku sudah susut separuhnya Ampun Ayahanda Desis Anusapati Sekarang kau tidak usah takut lagi Kalau kau tidak berani menegurku Dan kau masih saja berdiri di kegelapan Mungkin aku akan berbuat kasar terhadapmu Karena kesalahanmu terhadap adikmu Sebagai saudara tua Kau sama sekali tidak dapat berbuat baik Sedikit mengalah Dan bersikap dewasa terhadap saudara yang lebih mudah Lebih mudah hubungannya di dalam tingkatan kekeluargaan Dan memang jauh lebih mudah umurnya Anusapati sama sekali tidak berani menyahut Ia duduk sambil memandang jari-jari kakinya sendiri Untunglah Bahwa kau kali ini memenuhi harapanku Kau mempunyai jiwa yang cukup besar Kau kali ini sedikit memberi aku kebanggaan Selama ini kau selalu bersikap seperti perempuan cengeng Tetapi sekarang kau agak lain Sikapmu terhadap adikmu menjadi semakin keras Tetapi kau pun menjadi kian jantan Anusapati masih tetap berdiam diri Namun tiba-tiba saja Ia terkejut ketika ia mendengar Ayah Anda Seri Raja sepertanya Siapakah yang mengajarmu berbuat demikian? Keringat dingin yang hampir mengering Tiba-tiba telah mengembun lagi di punggungnya Meskipun angin senja yang basah bertiup menyentuhnya Namun tukuhan musapati Serasa menjadi panas karenanya Nah bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Bara di atas hingga sana Pada kesempatan berikutnya Sampai Jumpa